Revolusi! 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 Selamat malam saudara, di tengah gelombang penolakan rancangan undang-undang hukum pidana disahkan. Bukan tanpa alasan publik mengkritik regulasi yang banyak memicu polemik ini. Tak hanya publik dalam negeri, masyarakat internasional juga menyoroti dan mengkritik KUHP baru karena dinilai mengancam kebebasan berekspresi dan melanggar hak privasi. Apakah pemerintah akan mendengarkan berbagai kritik dan merevisi aturan baru ini atau justru menyerahkan polemik ini ke Mahkamah Konstitusi? Sejumlah narasumber telah hadir di Studio Dua Arah. Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk narasumber saya pada malam hari ini. Yang pertama adalah Albert Aris, Juru Bicara Tim Sosialisasi Undang-Undang KUHP. Selamat malam. Selamat malam. Selanjutnya saya akan sapa Jazilul Fawait, anggota Komisi 3DPRRI Fraksi PKB. Selamat malam. Malam, selamat malam. Sehat. Saya akan sapa juga Haris Azhar, Direktur Lokataru, Mas Haris. Apa kabar? Baik. Dan juga akan segera bergabung bersama kami, Ferry Amsari, Pakar Hukum Tata Negara melalui sambungan Zoom. Saya minta tepuk tangannya dulu, Ferry Amsari. Dan juga tentu Studio Dua Arah ini akan semakin meriah dengan kehadiran rekan-rekan dari BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dari UNJ, UIN, UPIAI, UNPAM, dan ITPLN. Tepuk tangan untuk kita semua pada malam hari ini. Saudara, inilah dua arah. KUHP baru, urusan pribadi jadi urusan negara.